iya dan dia tuh jahil gitu dan anak itu menyenangkan gitu ya terus sangat rendah hati jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana ngomong yang macem-macem ya aku sih tau sendiri onyo seperti apa gitu dia kok orang itu respect banget dan dia banyak mau belajar dia suka nanya gitu dan kalau bawel atau lebih banyak diem? enggak kalau diem enggak onyo kalau lagi diem dia galau aku suka ngomongin kenapa nyong? nah dia suka cerita tuh ya gitu karena kadang onyo itu kayak aku juga ternyata apa yang kita rasain itu kita pengen tuangin ke lagu gitu mau lebih dapet lagunya jadi aku seneng banget karena ya tau sendiri onyo udah produksi beberapa lagu kan lagu dia sendiri gitu jadi aku tau kadang aku tau proses dari from scratch lah gitu dari dia belum ada melodi baru ada lirik baru ada tema gitu nanti coba main gitu aku suka oke gininyo gininyo coba ini enggak gak kayak gitu enggak mau gitu terus tiba-tiba jadi lagu gitu jadi aku memang kadang-kadang bantuin onyo untuk bisa dapetin moodnya segala macem memang memang selalu ini ya sharing ke mbak? iya iya dan dia tuh jahil gitu dan anak itu menyenangkan gitu ya terus sangat rendah hati jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana ngomongin macem-macem ya aku sih tau sendiri onyo seperti apa gitu dia kok orang itu respect banget dan dia banyak mau belajar dia suka nanya gitu dan apa ya apa ya anaknya dia itu kalau misalnya dia lagi perasaan lagi gak enak emang dia lebih diem tapi kalau lagi happy banget udah menyenangkan banget lah hari itu gitu jadi jahilnya iya gitu tapi bateri aku pasti juga cepet dapet gitu jadi ya ABG lah gimana? nah sekarang kan onyo lagi tiba-tiba kasmaran lah nih ya digilangnya anak budi sekarang lah ya itu sampai sempet sharing ke mbak Uci aku pengen bikin lagu ini tentang inilah sebenarnya dia gak exactly bilang dia gengsi kayaknya bilang cuman oke onyo lagi muti lagi apa? hmm aku cari lirik dulu aku bilang gitu aku ngarahin kalau onyo bikin lagu itu cari lirik dulu baru nanti melodi kalau aku bikin sendiri kan aku mau apa aja nih biasanya kalau aku bisa lirik dulu bisa nah kalau karena ini onyo jadi onyo bikin lirik dulu nanti kita nyesuaiin melodinya nah dia tuh tentang siapanya tentang ini ya? enggak bukan emang lagi pengen bikin aja gitu jadi dia gak pernah bilang sejujurnya ini tentang siapa tapi ya kalau lagi galau keliatan lah ya cuman dia gak pernah mention gak pernah mention ini 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 enggak tapi dia cuma bilang aku lagi pengen lihat yang ini kata-katanya kayak gini bagus enggak gitu tapi disitu menambahkan kalau gitu lah iya kita juga tau lah kita tau lagi kayak gimana tau gitu cuman jangan terlalu ini karena dia akan kayak malu gitu dia malu gak mau dibahas artinya kegalauan itu dituangkan ke lagu? ke lagu selalu ke lagu moodnya lebih dapet itu karena kalau misalnya lagi biasa aja malah gak dapet jadi kayak setengah jadi gitu jadi aku tau banget tuh karena aku pun begitu aku lebih cepet kalau lagu itu aku rasain gitu tapi karena aku kan harus misalnya mau jadi komposer aku harus bisa bisa dalam segala situasi dong jangan apa yang aku alami aja gitu jadi aku salut sama kayak Meli Guslo gitu yang bisa bikin lagu mau segala macem dia jadi dan bagus gitu nah kalau Onyo biasanya kalau dia lagi moodnya lagi tanggung ya lagunya gak dapet satu hari itu gak dapet gitu dia sempurna yang sendiri sih mungkin nah dibalik dibalik kegiatan itu semua kan karena memang seringnya ketemu Mbak Uci ya iya suka curhat gak sih dengan Mbak mbak apa tentu ya gini 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 loh gitu iya hahaha kadang dia aku suka mancing karena misalnya dia lagi buat dapetin moodnya dia gak kan latihan gitu tapi kok banyak diem jadi mau kenapa sih nyok ini ya nyok gitu aku tembak aja enggak soalnya dia gini nah gitu tapi kok dia gitu gitu aku suka udah gitu lah jadi aku harus harus bisa jadi kakak ya sama Onyo jadi Onyo percaya sama aku tanpa harus bilang ke bunda atau ayah gitu karena dia lagi pengen cerita gitu jadi aku senengnya dia udah nganggep aku tuh udah gak gak serkan lagi lah gitu